Halo kembali lagi bersama saya Ateb di Apector studio kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat mockup di software koledraw khususnya saya saat ini membuat mockup untuk hoodie oke langsung saja kita tonton video tutorialnya oke kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat mockup untuk hoodie disini saya sudah menyiapkan untuk mockup hoodie depan belakang yang nantinya hoodie nya akan sangat mudah untuk di edit mulai dari warnanya dan mungkin ukurannya disini saya menggunakan software CorelDraw versi yang 2020 oke gas gun kita langsung saja ke tutorialnya untuk pertama kita pekerjakan dulu bagian depannya seperti biasa sama seperti membuat mockup kaos kita kunci dulu image nya klik kanan lalu lock dan langkah selanjutnya kita akan membuat masking nya disini saya menggunakan tool bisplane kita mulai tandai untuk membuat masking nya menggunakan tool bisplane sangat mudah sekali dan favorit saya karena tool nya itu elastis dan sangat mudah proses membuat masking ini diusahakan sebagus mungkin karena akan sangat berpengaruh untuk hasil akhirnya dan jika anda ingin atau memerlukan jasa desain entah untuk desain kaos ataupun yang lainnya ataupun ingin mencari jasa desain untuk pecah warma untuk sablon anda bisa menghubungi saya di nomor WA di bawah ataupun bisa mengunjungi situs saya atau website saya di afektorstudio.com dengan harga yang sangat bersahabat dan mohon maaf jika kata-kata saya saya agak sedikit membingungkan ataupun kalau bahasa sundanya itu pacaletot karena saya lagi belajar memperkenalkan diri ke youtube khususnya tool bisplane ini sangat mudah sekali untuk digunakan baik untuk proses redrawing ataupun menghapus latar belakang untuk next kita akan membuat tutorial di Adobe Photoshop sama cara membuat mockup nya namun untuk kali ini saya masih menggunakan software Corel draw untuk membuat tutorialnya nanti setelah ini selesai link downloadnya ada di bawah dan untuk kata sandinya Anda bisa menemukannya di pojok kanan atas nanti ada di setiap durasi menitnya jadi mohon jangan di skip ataupun di percepat nah masking nya kita udah jadi membuatnya dari bisplane nah langkah selanjutnya kita akan mengambil bagian objek ataupun gambar dari hoodie ini kita buka dulu kuncinya kita klik kanan lalu unlock lalu klik pola masking nya lalu tekan shift di keyboard lalu klik bagian hoodie nya kita lalu pilih intersex setelah di klik intersex kita geserkan ke pinggir bagian hoodie nya ini yang masih ada background nya nah disini kita sudah memiliki outline untuk membuat masking nya atau untuk nanti warna si bahan hoodie nya nah langsung kita warnai saja disini saya mau beri warna merah nah jangan lupa outline ini harus kita hilangkan dengan cara klik kanan di bagian silang di pojok kanan atas oke langkah selanjutnya kita pindahkan blok warna merah ini ke belakang dengan cara klik kanan order to back of layer ataupun to back of fake bisa disini saya menggunakan to back of fake klik kita pindahkan dulu ke atas supaya lalu asa langkah selanjutnya kita copy paste hoodie ini menjadi tiga objek kita bikin ini menjadi tiga nah jangan lupa ini untuk bagian label nya jika kita ingin meng-custom nya kita ambil dulu biasa disini saya menggunakan bisplane lagi kita tracing ini sesuai bentuk label nya lalu sama halnya kayak yang tadi kita tekan shift lalu intersect yang ini kita hapus karena yang dibutuhkan bagian label ini nah setelah kita ambil label nya fokus kembali untuk membuat masking nya kita klik yang pertama lalu masuk ke menu transparency tool ubah ini nya dari normal menjadi multiply untuk tingkat transparansi nya kita kasih angka 0 langkah ini sama kita lakukan kepada dua objek ini kita ubah menjadi multiply yang selanjutnya sama kita ubah menjadi multiply lalu kita tumpukan di atas ini tiga masking ini dengan cara tekan atau tekan di mouse klik kiri tekan shift di keyboard lalu tekan tombol di keyboard C center sama yang ketiga tekan shift lalu seleksi objek ini lalu tekan di keyboard C nah untuk label nya kita blok di pinggir supaya tidak tanggung kita blok di pinggir kita klik kanan order lalu to front of layer atau bisa to front of fake itu bisa nah untuk bagian depan kita sudah selesai anda bisa meng-custom warnanya oke mantap sangat realistik sekali tinggal kita tambahkan desain nah selanjutnya kita akan membuat bagian belakang hoodie nya sama kayak tadi sebelum kita melakukan tracing untuk membuat masking nya kita kunci dulu objeknya klik kanan lock dan kita mulai tracing untuk membuat masking nya kita tandai satu per satu insya Allah saya akan membuat berbagai jenis mockup dari mulai kaos sweater hoodie ataupun sweatshirt dan saya akan posting juga link download nya di bawah jika anda request ingin mockup apa silahkan cantumkan di kolom komentar secepatnya saya akan membuat mockup nya oke kita buat dulu untuk mask masking nya anda bisa menggunakan tool selain display entah memakai pen tool ataupun 3 point to curve itu opsional tergantung selera anda kita kita oke kita sekali lagi jika ada yang membutuhkan jasa vector tracing ataupun pecah warna ataupun desain untuk kaos nya bisa mengecek link di bawah saya sudah mencantumkannya ada nomor whatsapp saya ataupun bisa mengunjungi langsung website saya pribadi disana sudah lengkap di kolom ataupun di menu kontak as semua ada kontak saya oke seperti biasa kita ambil bagian hoodie nya dengan cara mengklik outline masking nya tekan shift lalu intersect kita pindahkan dulu objek aslinya nah kita beri warna jangan lupa hilangkan untuk outline nya kita pindahkan ini ke bawah dengan klik kanan order lalu kita copy ini menjadi 3 dan sama halnya seperti bagian depan kita ubah transparency nya menjadi multiply kita klik dulu objek nya lalu masuk ke transparency tool kita ubah normal nya menjadi multiply dengan sama tingkat transparency nya kita kasih 0 lakukan hal sama ke bagian yang 2 objek ini normal kita ubah ke multiply sama ini juga multiply oke kita tekan ini kita tumpukan di atasnya tekan shift lalu c oke disini kita sudah jadi mockup hoodie depan belakang ini kita tidak perlu kita hapus saja oke selesai sudah jadi untuk mockup nya untuk link download nya saya cantumkan di kolom deskripsi dan untuk password nya ada di setiap menit video ini jadi jangan di skype di skip ataupun di perkepat terima kasih banyak semoga bermanfaat terima kasih 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 terima kasih